Belajar apa kami dari ulang tahun pernikahan yang ke-10, di bulan ke-10, di tanggal ke-10. Nggak, soalnya. Pengennya ya. Kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk like, share video ini, dan juga subscribe untuk support terus channel kami. Pasti banyak dari kalian yang merasa gaji tiap bulan habis terus buat bayarin itu kan? Apalagi kalau udah punya keluarga, rasanya susah banget nyisihin buat nabung, apalagi investasi. Padahal kalau dipikir-pikir kita juga harus nih siapin masa depan, kan nggak mungkin nih kita kerja teruskan ya sampai tua. Makanya sekarang saatnya udah mulai mikir soal investasi, bukan cuma buat diri kita, tapi juga buat keluarga ke depannya. Tapi mulai dari mana? Pilihan investasi kan banyak banget di luar sana. Dan pasti bingung ya, kita mau pilih yang mana nih? Nah, kita bisa mulai dari aplikasi investasi yang simple dan aman, namanya M-Stock dari Mirai Asset Sekuritas. Satu aplikasi, semua aset bisa diatur. Yang paling aku suka, aplikasi ini gampang banget buat dipakai, ada biometrik login buat keamanan, terus kita juga bisa dapet rekomendasi saham dari para ahli. Wah, kayaknya gampang banget ya, dan beneran semuanya di satu aplikasi aja. Betul, kita bisa pantau Realize Profit and Loss secara detail, bahkan ngatur semua investasi dari satu halaman aja. Bukan cuma itu, di M-Stock kita juga bisa pasang order otomatis hingga 3 bulan dan selalu update sama berita pasar terbaru. Akhirnya nggak perlu pusing lagi deh soal keuangan masa depan. Saatnya jadi mapan, bareng M-Stock. Di tanggal 4 Oktober 2014, kami menikah, dan di tahun ini kami mencapai ulang tahun pernikahan yang ke-10. Nah, jadi... Was it hard? Was it hard? Very ya. Very, kok langsung kayak... Iya kan, langsung pasti ini pertanyaan orang-orang. Was it hard? Iya kan? Hard, tapi saya ada tips. Oke, nah jadi di 10 tahun pernikahan ini kami mencoba ber-brainstorming, mikir sama-sama kira-kira apa yang bisa kami bagikan ke netizen dengan cara yang menarik, dengan cara yang ringkas untuk disimak. Dan kami come up dengan segmen 10 hal yang kami pelajari dari 10 tahun pernikahan. Nah, cukup catchy ya. Catchy itu... Bukan. Bukan. Udah pokoknya bukan. Ayo, next. Bapak, nanti netizen bingung. Oke, nah kita akan go through 10 hal yang kami pelajari. Pelajaran pertama adalah priorities change. Kami merasa dalam 10 tahun bertumbuh menjadi manusia ini, untung nggak jadi makhluk lainnya. Kami mempunyai perubahan prioritas dalam hal bagaimana kami membangun hubungan suami-istri kami gitu ya. Dalam awal-awal membangun hidup itu, ya money was tough. Sekarang kami mungkin punya lebih banyak freedom untuk spending, untuk memutuskan mau beli apa, mau makan di mana. Tapi in the beginning money was tough. Jadi banyak kali ketika saya beli hadiah, ketika saya berusaha beli hadiah, surprise ya dulu. Dulu 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu itu, ya dalam kondisi maksudnya masih fresh grade, belum stabil keuangan gitu ya. Ketika beliin hadiah itu, itu set alarm buat Klau gitu. Karena dia merasa, wah ini spending, keluar uang gitu. Harusnya kita bisa spend ini untuk sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih valuable, dan sebagainya. Tapi kami merasa sekarang, sekarang apa yang dirasakan coba? Bukan kami ya, saya nih. Saya justru belakangan, ya betul yang saya bilang, di awal-awal saya suka tuh kasih surprise, kasih bunga, dari jaman pacaran sampai awal-awal nikahan. Dan itu selalu, kayak saya menungguin kan pas ngasih bunga, maunya kan gimana gitu ekspresinya. Terus kayak saya malah, gimana ya sebenarnya gak suka, cuman yaudah deh makasih. Nah, kenapa ya, tadi yang seperti saya bilang, di awal-awal memang prioritasnya kami tuh settling down financially. Gitu ya, kami punya banyak tanggungan sebagai standard generation, gak punya apa-apa, literally gak ada aset apa-apa, dan kami mau benerin itu semua. Jadi harus bener-bener giat banget, gigih banget nabungnya. Dan saya ngerasa, beli-beli bunga, ataupun ya kado-kado, bahkan gak pernah beliin yang mahal gimana loh ya. Bunga-bunga gitu aja, saya ngerasa ini kayak, aduh, bukan saatnya lah, beli-beli kayak gini, gak usah lah, ditabung aja lah. Atau buat nanti kita pergi makan aja lah, for our date or something. Nah, tapi udah bergeser, mungkin sejak, apa ya, sejak kana lahir kali ya, apa mungkin ya 2019-an gitu ya. Jadi kurang lebih setelah 5-6 tahun menikah, dan mulai settle, maksudnya settle tuh ya itu udah mulai tinggal di rumah ini, udah mulai punya rumah sendiri, mulai ngerasa, kok ini sistem cuek banget ya. Anniversary gue gak dikasih apa-apa, ulang tahun gue gak dikasih apa-apa. Bahkan udah sampe ngode-ngodein, bukan ngode lagi gitu, udah sampe masukin ke keranjang aja, kadang-kadang mesti kita sendiri yang check out-in. Ya, saya bilang, ya kan ini duit kita udah sama-sama ya, udah lah, lu mau beli apa-beli daripada surprise-surprise, nanti gak suka. Ya, emang sih, bener. Dan saya terlatih dari yang sudah 10 tahun lalu gitu ya, tapi akhirnya? Tapi akhirnya ya, ya kita ngobrol, waktu itu, itu ini lumayan intens sih ya, karena dari Sam ya valid, point of view Sam valid kan. Maksudnya 10 tahun lalu, lu gue kasih gak appreciate, ya terus, ya saya bilang gitu kan, kita prioritasnya sudah berubah. Waktu itu kan kita prioritas utamanya adalah nabung, beresin keuangan, ya gak perlu lah hadiah-hadiah kayak gitu. Tapi kan sekarang kita udah lebih settle, why don't we start trying again to do romantic gestures gitu sih. Dan siapa tau, sekarang gue suka lo, siapa tau gue sekarang appreciate lo. Nah, perdana lah si bapak ini, akhirnya tahun ini, pas anniversary, beliin kado. Jeng-jeng. Kado-nya apa, yaudah. Gak penting kado-nya apa, tapi yang pasti kado-nya ini, kayaknya selama kita kenal ya, pacaran 4 tahun nih, ke 10 tahun, ini kayaknya kado paling mahal yang pernah kasih kayaknya ya, seingatku. Oke. Dan ya itu dia usaha sendiri, bener-bener dia tanya ke temen, salah satu temen baik saya, korek-korek gitu kan, apa, korek-korek ya kan, gue mau kasih kau nih, pasti apa ya, yang kira-kira kau suka gitu kan. Jadi intinya ini bener-bener effort dia, dia nyari sendiri, cari ide-nya sendiri, dia nyari tokonya sendiri, dia check out sendiri, udah gitu. Walaupun sebelum dia beli, dia nanya sih, ini gue kalau beli ini, ini lu suka gak gitu, mungkin ini masih trauma ya, trauma, udah beli mahal-mahal, usaha-usaha, terus ternyata gak di-appreciate, nah, singkat cerita ya berhasil gitu, dan kami ngerasa, this is something that we should continue, maybe. Lihat betapa berbonga-bonganya Ibu Claudia. Terima kasih kepada teman saya, Stephanie, yang sudah membisiki. Lagi ya. Nanti ranya lagi ya, Steph. Yang kedua, pernikahan perlu diperjuangkan. Nah, ini udah jelas lah ya, perjuangannya sudah banyak, dan teman-teman saya yakin yang dalam pernikahan juga udah merasakan ini. Nah, buat kami perjuangannya ini terasa ketika mulai ada konflik dalam rumah tangga, mulai terasa ada point of view yang agak berbeda, ada prinsip yang harus diselaraskan gitu ya. Jadi, momen-momen seperti ini tuh berjuang untuk bilang bahwa ini bukan karena gak cocok terus kita berpisah gitu ya, tapi justru karena kita berbeda, kita harus cari sudut pandang baru yang cocok untuk keluarga kecil kami. Jadi, itu yang diperjuangkan, yang buat saya perjuangkan menurunkan ego, perjuangan sabar, perjuangan untuk belajar dengar gitu ya. Itu yang, dan akan terus berjuang, itu intinya pernikahan adalah perjuangan. Hidup terus perjuangan, eh gimana sih? Iya. Kalau orang partai, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, pernikahan itu pasti ada naik turunnya. Nah, ini juga menyambung dari poin dua tadi, dalam hidup itu pasti kan gak selalu happy ya, gak mungkin. Gak mungkin, pasti akan selalu ada masalah, dan kita ketemu pasangan pasti gak mungkin dalam selalu kondisi yang top of the top gitu kan. Kadang-kadang pasti kita ada capek, ada lagi bete, pasti ada lagi bosen. Apalagi kalau udah punya anak, tambahan lagi ya, yang harus jadi tanggungan gitu ya. Maksudnya ya, tanggungan in a good sense gitu ya. Maksudnya ya, intinya jadi ada tambahan satu pikiran lagi, satu hal lagi yang harus diperjuangkan. Dan dalam 10 tahun ini, ngeliat ke belakang ya, ya gitu kayak roller coaster, kita ada hal-hal yang kita celebrate, yang berasa, wah ini highlight moments gitu kan. Kayak misalkan beli rumah ini, rumah ini jadi, itu ini bener-bener suatu pencapaian. Karena bener-bener perjuangannya itu terasa banget. Tapi ada hal-hal juga yang kami jatuh bangun, yang masih harus belajar. Kayak tadi saya bilang dalam berkonflik. Karena kami juga banyak ya, konfliknya juga banyak. Dan kami terus belajar gimana caranya biar bisa konflik dengan lebih sehat. Karena gak mungkin lah dua orang itu selalu sama sepemikiran. Orang kembar identik aja, kadang-kadang bisa beda pendapat. Apalagi kami, apalagi pasangan suami istri yang dibesarkan di rumah tangga yang berbeda, culture yang berbeda. Pasti akan selalu ada perbedaan. Jadi yang harus dipelajari seninya adalah, ya itu seni mengatasi konflik. Maksudnya gimana nih kalau kita berantem, berantemnya yang toward solution. Berantemnya yang gak menyerang personality, yang gak menjatuhkan ego. Maksudnya kita ngomongin masalahnya nih, bukan orangnya. Nah itu yang kami terus belajar sih. Dan susah-susah, dan itu jatuh bangunnya. Tapi ya, one step at a time. Kita mau terus belajar ya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah make time for romance. Nah buat dede-dede, ini yang lagi sedang membina hubungan pacaran gitu ya. Baru mulai sayang anak orang. Nah kayaknya kan you're all over her gitu ya. Gak mau lepaskan pandanganmu dari dia. Kamu dulu yang matiin teleponnya. Iya, terus gandeng tangan. Kayak lengket, kayak perangko gitu ya. Ini lengket kayak perangko. By the way, ini iklan tahun 90-an. Ayo, yang bisa nebak iklan apa, berarti kita seumuran. Di mobil pun gandengan gitu ya. Kayaknya kalau lepas tuh, ah lepas gitu ya. Harus nempel lagi gitu. Sambungan listriknya putus gitu. Nah, kakak atau om ya. Om mau kasih tau buat dede-dede. Itu akan berlalu. Dalam pernikahan itu akan berlalu. Jadi, romance is something that is like a tide ya. Ada pasang, ada surutnya. Tapi, meskipun itu berlalu. Kalian punya kewajiban untuk keep the romance alive. Jadi, romance itu nanti bukan sesuatu yang, ya kayak kalian kan meluap-luap sekarang saat ini gitu ya. Kayaknya seperti satu, seperti lumpur lapindo gitu ya. Keluar terus. Habis-habis keluar terus gitu kan. Nanti habis, nanti ketutup, nanti selesai. Tapi harus ada upaya untuk menghidupkan dengan rutin, dengan sadar gitu ya. Bagaimana di dalam rumah tangga itu, kalian make time untuk hal-hal romantis ya. Seperti tadi kalau cerita merayakan ulang tahun pernikahan ke-10. Terus hal-hal kecil dalam seminggu tuh kita pergi date, pacaran gitu ya. Dan date ini juga challenging. Karena dulu kan kita, apa namanya, bisa oke pas libur gitu kan, Sabtu atau gimana. Kalau sekarang libur ada anak. Jadi, date ini kita manfaatin waktu anak sekolah. Jadi, pagi date ini juga sekarang udah gak pergi ke bioskop lagi. Date-nya nge-gym bareng gitu. Atau pergi ke pasar, nyobain jajanan baru di pasar berdua tanpa anak gitu. Tapi, keep the romance alive dan jangan berhenti. Ada yang bilang, never stop dating your wife, never stop dating your husband. Jadi, meskipun sudah terasa biasa ya, lama-lama kayak roommate gitu. Lama-lama kayak teman, tapi jangan lupa, ini orang yang dulu kalian cintai dengan lumpur lapino. Meluap-luap ya. Meluap-luap, jadi keep the romance alive. Dan perlu usaha untuk melakukan itu. Kami punya schedule untuk date mingguan. Ya, kadang lebih dari satu kali ya. Karena kami biasanya nganter anak bareng-bareng juga ke sekolah. Tapi, we try at least once a week ya. Ya, have a proper date gitu ya. Makan di tempat yang agak cantik. Terus, we look nice. Dan, apa namanya, aku bukain pintu. Gak selalu sih. Cari makanan yang dia suka, biasanya. Berusaha ya, berusaha. Terus juga, mungkin yang lately mulai bisa lagi adalah bener-bener kita bisa spend the night ya, alone. Jadi, si Hana, karena udah mulai besar, dia mulai bisa dititupin ke rumah upah-umahnya. Jadi, kan dia udah bisa makan sendiri, udah bisa mandi sendiri, pakai baju sendiri. Ya, jadi bisa nginep nih biasanya. Kemarin nih sih perdana ya, maksudnya yang bener-bener kita inepin karena mau ada acara itu pas yang 10 wedding anniversary kemarin gitu. Jadi, lumayan nih berasa rumah kayak rumah sendiri lagi. Nontonnya di TV, bukan di laptop ya. Iya, karena kan kami disini gak pernah nyalain TV. Karena gak mau anak kebiasaan nonton TV, jadi kami contohin. Kami pun juga nonton TV, baca buku dan lain-lain. Nah, kemarin pas Hana nanya ke rumah upah-umahnya, yeay, malam biasanya nonton Netflix, 28 di laptop gitu ya. Kemarin nonton Netflixnya di TV. Yaitu, ya, something really-really nice ya, that we haven't enjoyed for a while. Buka champagne. Iya, buka champagne. We should do that again. Next. Next, yang lima. Kids must never be number one. Your spouse is number one. Nah, ini mungkin ada season-nya kali ya. Kadang-kadang kalau anak masih baby banget kan memang susah ya kita untuk bisa memprioritaskan pasangan gitu. Karena ini ada satu baby kecil yang tidak berdaya, yang bener-bener harus kita support senantiasa. Apalagi mungkin yang kalau gak punya nanny, gak punya mbak kayak kami dulu waktu ngerawat saya Hana. Newborn pun sampai dia satu setengah tahun, sampai dia ke dekir pun kami ngurus sendiri. Dan tapi pelan-pelan kita harus ingat bahwa ya anak itu bukan nomor satu gitu. Karena anak itu nanti suatu hari dia besar, dia akan membangun keluarganya sendiri, dia akan punya temen-temennya sendiri. Tapi yang tinggal sisa berdua nanti at the end ya tinggal kita berdua nih. Suami istri ini, pasangan ini yang akan menghabiskan usia senja bareng-bareng gitu ya. Iya gak sih? Jadi ya, and we are not saying kids are not important. Yes, they are. Tapi prioritasnya pasangan dulu, spouse dulu, baru abis itu tentang anak. Ya ini juga maksudnya tadi berdasarkan season of life aja ya tentunya. Yang keenam, create boundaries for extended family. Akan ada momen-momen dalam hidup di mana kalian merasa perlu consult, kalian merasa perlu terbuka sama keluarga besar, soal momen-momen dalam pernikahan gitu ya. Hati-hati. Karena tidak selalu consult dapat pencerahan. Kadang-kadang malah tambah mumet. Karena yang kalian consult itu tentunya juga punya opini mereka masing-masing, punya pandangan mereka masing-masing berdasarkan pengalaman hidup dari yang sudah dihidupi selama ini. Dan belum tentu apa yang dinasihatkan ke kita, apa yang dipandang baik oleh generasi sebelumnya, masih cocok, masih relevan dengan pandangan kita saat ini. Jadi, tidak hanya soal curhat sih sebenarnya, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengambil keputusan dalam keluarga, bagaimana kami mengelola konflik dalam keluarga. Jadi kalau kami misalkan ada konflik berusaha sebisa mungkin selesai di antara kami berdua. Berusaha tidak melibatkan orang tua. Karena kami juga ingin dilihat sudah dewasa, sudah bisa menjelaskan konflik kami sendiri. Kalau ada keputusan soal keuangan, atau keputusan soal punya anak, misalkan kami hanya ingin punya satu anak, keputusan saat ini, nah itu kami berusaha clear. Tidak berusaha menjelaskan, tapi kami berusaha clear. Ini keputusan kami. Kami tidak berusaha menjelaskan, karena mau dijelaskan bagaimanapun, pasti ada opini-nya masing-masing, dari kedua belah orang tua. Jadi kami biasa menyampaikan, yaitu opini mama. Terima kasih. Saya tidak akan bantah, tapi saya sudah punya opini saya sendiri, dan keputusan yang saya akan jalani bersama keluarga. Jadi you are your own unit. Kamu dan istrimu, dan pasanganmu adalah unit sendiri. Boleh dengar, boleh terima advice, boleh jaga hubungan baik, tapi pada akhirnya keputusan harus kalian ambil, berdasarkan apa yang kalian berdua sepakati. Ya bukan karena pressure dari keluarga besar, dan sebagainya. Yang ketujuh, stay healthy together. Nah ini mulai berasa sih sejujurnya, bahkan sejak usia 30-an ya. Kayaknya kok, udah lebih capek, udah lemes. jam 9 itu kayaknya, kayak udah ngantuk banget gitu, kayak udah lelah banget. Jam 9 malam ya, kayak, terus kayak, kalau inget-inget dulu tuh, kok bisa ya jaman kuliah, kita tidur di airport, misalkan nunggu transit, tiduran di lantai gitu ya, ngedeprokan, terus besok paginya masih kuat jalan, misalkan sampai ke negaranya, masih, oh jalan, oke kita lihat sana, lihat sini. Kayaknya tuh sekarang kayak, aduh udah gak bisa nih, udah bisa masuk angin, bisa sakit pinggang. Jadi, kita, sempat kita, terus besoknya minum lagi. Iya, sempat kayak begitu juga, ya zaman muda itu ya, itu kayaknya belum 30-an. Sejak usia 30, kok kayaknya, udah, udah deh, gak mau deh keluar malam-malam lagi gitu ya, terus kayaknya kok, gampang capek. tapi satu hal yang kami sadari, penting banget untuk menjaga kesehatan. Karena, kebayang nih, nanti kalau Hana udah gede, kan masih pengen tetap main sama dia, tetap pengen bisa jalan-jalan sama dia, kalau misalkan nanti dikasih cucu, kan pengen tetap bisa main sama cucu, ajak jalan-jalan cucu, ya intinya sih, mau bisa present in our best condition, as much as we can. Tentunya kan, ya masa depan gak ada yang tahu ya, tapi, sejauh yang bisa kita usahakan, contohnya, di sisi kesehatan ini, kita usahakan. Kayak sekarang, kita berdua lebih sering nge-gym, kita lebih bijak dalam menjaga makan, kurangin yang gula-gula, processed food. jadi, itu, itu, keputusan untuk maintain our health, ya. Dan juga, ya ini komitmen ke satu sama lain, to keep the romance alive, ya, kan, we need to look good for each other juga, gitu. Oke lah, number one, we need to look good for our self, pasti, tapi kan, we need to look good to help spouse. you know, you know what I'm trying to say, ya, itulah. Jadi, it's, for us, it's important to keep healthy. Yang ke delapan, money is not everything, but enough money will solve a lot of problems. Uang bukan segala-galanya, tapi, uang yang cukup dalam keluarga bisa menyelesaikan banyak masalah. Kami, ya, teman-teman, pasti follow channel ini atau nonton kami, subscribe kami, mostly mungkin karena konten keuangan kami, jadi mungkin sudah tahu kurang lebihnya perjalanan keuangan rumah tangga kami. Kami sadar, banyak hal yang saat ini kami nikmati, saat ini kami bisa ambil keputusan untuk, oke, bisa ngantar Hana berdua ke sekolah, oke, kami bisa manage schedule kami, menyesuaikan dengan apa yang kami ingin lakukan di dalam minggu itu. Bukan sebaliknya, bukan, oh ya tunggu-tunggu papa dapat cuti atau tunggu mama bisa resign dulu dari kantor, baru kita lakukan sesuatu untuk anak gitu. Juga, misalkan, ya, dalam hal beliin hadiah atau dalam hal kita memutuskan untuk jalan-jalan, holiday gitu ya, ya, mau gak mau itu semua butuh uang gitu, mau gak mau itu sesuatu yang kita harus bayar gitu kan. Nah, kami merasa dalam fase hidup sekarang merasa lebih relax, merasa bisa lebih menikmati, dan merasa bersyukur karena kami membuat keputusan-keputusan keuangan yang tepat di usia 20-an kami, dan sehingga kami punya keleluasaan untuk bisa hidup yang nyaman, dan bisa memprioritaskan keluarga. Jadi, kalau ada yang bilang pernikahan itu nanti ada rezekinya, atau punya anak itu nanti ada rezekinya, punya aja dulu, jangan didengar, ya, karena rejeki itu harus dicari, rejeki itu harus dicari, keputusan-keputusan keuangan yang benar harus diambil, baru nanti kalian bisa hidup nyaman, hidup nikmat, gitu. Kalau kita asal dalam hidup, gitu ya, kita gak pernah planning, kita gak pernah nabung, kita gak pernah ngatur keuangan, nambah masalah, dalam rumah tangga, percayalah, gitu. Terbuka sama pasangan soal keuangan, mungkin sakit di awalnya, gitu, karena kayak dikorek-korek, ini kamu dosa-dosamu semua dikorek, gitu kan, tapi setelah itu bersih, bebas, clear, gitu, kita bisa bikin satu lembaran baru membangun keuangan yang sehat sama-sama. Yang ke sembilan, it's important to have a common goal. Nah, ini prinsipnya seperti teamwork di organisasi manapun ya, kalau mau kerjasamanya baik, ya kita harus punya satu tujuan yang sama diantara semua member yang terlibat. Nah, begitu pun juga dalam keluarga akan lebih mudah menyamakan tujuan, dan pace, dalam mengejar apapun itu, kalau misalkan tujuannya sama, gitu. Jadi, ini makanya penting banget untuk diomongin dari awal ya, maksudnya, ini tuh mau mau apa, gitu, kita nih mau nikah nih mau apa, ya mungkin secara spesifiknya, oke, nanti nikah tuh kita mau punya keuangan yang seperti apa sih, kita mau punya keluarga yang seperti apa sih, mau punya anak nggak, anaknya kira-kira mau ada berapa, mau tinggal di mana, mau lifestyle-nya seperti apa, nah ini tuh penting banget untuk disamain di awal, karena ya akhirnya kan kita akan berlari untuk mengejar mimpi dan cita-cita, gitu ya, nah kalau mimpi dan cita-citanya sama ya kan enak, jadi ada temen lari bareng, karena kalau misalkan punya mimpi yang berbeda, yang satu lari ke kiri, yang satu lari ke kanan, jadi susah gitu, ketemu di tengah gitu, padahal ya kan kita sebagai pasangan, sebagai partner, harusnya larinya bareng ke satu tujuan yang sama, ya kalau tujuannya kecil-kecil ya beda ya, misalkan satu sukanya makan padang, gak tuh sukanya makan manado, ya itu masih bisa lah, bisa gantian lah, ya cuman maksudnya kalau misalkan hal-hal besar gitu ya, misalkan yang satu, punya mimpinya besar, I want to live lavishly, mau punya Ferrari, yang satu, senangnya saya mau hidupnya slow, karimun aja, mobilnya, ya itu kan susah ya ketemu di tengah, jadi hal-hal seperti itu sih yang harus disamain dari awal. Yang ke sepuluh, celebrate the way you like it, ini berlaku dalam banyak hal, tapi buat kami khususnya di usia pernikahan yang ke-10 ini, aku sempat nanya sama follower, sempat minta feedback dari kalian gitu, kami harus gimana 10 tahun pernikahan, ada yang bilang suruh camping, ada yang suruh diving, ada yang suruh recreate wedding vow, jadi party lagi, terus apa, kebetulan ada content creator lain yang juga habis nikah, apa, untung pernikahan ke-10, dibikin tuh acaranya, anaknya diundang lagi, keluarganya diundang lagi gitu, aku langsung, aduh ini udah repot habis uang lagi, jadi gak ada yang males gitu, apa, jadi akhirnya yaudah kami temukan cara kami untuk celebrate sendiri, tadi beliin hadiah, terus, Ana dititipin, Ana dititipin, terus kita ada night in, nonton film, panggil tukang pijit, panggil tukang pijit, apa, besoknya ikut parenting seminar gitu, terus makan nasi padang, makan nasi padang, iya ya, iya kan pagi sore, oh iya ya, oh iya, malamnya kita makan nasi padang, digelar gitu ya, itu mungkin, buat parent tuh satu luxury, bisa makan makanan panas tuh, tanpa harus nyuapin anak atau nyiapin anak dulu, jadi, that was good, dan simple, ya cukup buat kami, dan, ya, apa ya, kita gak usah menyenangkan siapa-siapa sebenarnya gitu, dalam pernikahan tuh, yang penting kamu dan pasangan senang, kemudian pasangan saling dukung, saling support, happy, setara gitu ya, bisa membrol ya, secara terbuka, secara fair, itu sebenarnya itu cukup, jadi celebrate life the way you like it, kenali pasanganmu, dan, find out what works ya, in your relationship, mungkin sekedar reminder lagi, gitu kan, kalau kita udah nikah kan, bukan lagi dua, tapi satu ya, ini udah satu, satu unit, satu tim, jadi, one wins, all wins, one lose, all lose, gak ada lagi, misalkan, kalau lagi berantem nih, gitu kan, oke, gue mau kalahin nih, dia dengan argumen gue, ya buat apa gitu, karena, kalau dia kalah, sebenarnya kita berdua-dua, sama-sama kalah, gitu, kalau misalkan, satu menang, satu happy, sebenarnya dunanya happy, cobain deh, misalkan pasangannya, sedih gitu kan, lagi, kalah dalam sesuatu argumen, mana bisa sih kita happy, ya gak sih, mungkin ya happy-happy, dikit happy ego, tapi pada akhirnya, terus gue mau seneng buat apa ya, gue menang apa ya, ya gak tau sih, tapi, ya ini sih yang harus di, we keep in mind, bahwa ya, kita ini satu, satu menang, semuanya menang, satu kalah, ya semuanya kalah, itu. Oke, mendoakan yang baik-baik, untuk pernikahan kalian juga, kalau ada yang baru berulang-tuan pernikahan, di bulan Oktober, selamat, kami sadar, sebagai Koko Cici Online, banyak juga yang melihat kami, sebagai model keluarga ideal, ya kami berterima kasih, tapi jujur, kami jauh dari ideal, kami pun masih belajar, seperti teman-teman, dan kami, lewat, sekalian juga, meminta doanya, meminta dukungannya, buat teman-teman, supaya kami, terus-terus, lagi bisa menjalankan amanah, 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 nasional, bukan ya, amanah, ya di mana kami ditaruh, di posisi itu gitu, dan, bisa terus menghidupi, bisa terus real, get real, dengan teman-teman, dan, menghidupi, apa yang kami omongin, gitu ya, jadi, thank you, thank you semuanya, buat supportnya, dan semoga, video ini bermanfaat, nah, kalian ada ide apa, atau pernah ngadain, perayaan anniversary, seperti apa, boleh banget, share di kolom komentar, thank you guys so much for watching, take care, and see you guys next week, bye-bye, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.